Intro Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi di video pembelajaran sains hari ini. Anak-anak pasti penasaran materi pembelajaran apa yang akan Miss Lista bawakan hari ini? Ayo kita sama-sama belajar. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang Keeping Myself Clean, yang artinya menjaga kebersihan diri. Lalu bagaimana cara untuk menjaga kebersihan diri? Yang pertama tentu saja kita harus rajin untuk mencuci tangan apalagi setelah kita menggunakan toilet. Kemudian tidak lupa juga kita harus untuk mencuci tangan sebelum makan ya supaya tangan kita bersih. Kadangkala kita tidak sadar bahwasannya kita sudah memegang benda-benda yang permukaannya kotor, sehingga itu menyebabkan banyak sekali bakteri-bakteri jahat dan kuman yang menempel di tangan kita. Dan itulah yang menyebabkan kita menjadi sakit. Selain itu anak-anak harus ingat untuk menjaga kebersihan kuku kita sendiri ya, yaitu dengan cara kita mencuci tangan kita dengan benar-benar bersih, dan tidak lupa kita ingat untuk potong kuku kita lebih pendek dan juga rapi. Anak-anak ingat ketika hendak memotong kuku kita, kita harus hati-hati ya, karena itu bisa melukai jari tangan kita jika kita tidak hati-hati. Kita bisa meminta bantuan mama atau papa ketika kita hendak memotong kuku kita yang sudah panjang, oke? Ayo kita lihat bersama. Nah, anak perempuan ini lagi ngapain ya? Iya benar, anak perempuan ini lagi menggosok gigi. Siapa anak murid di sini yang rajin menggosok gigi? Anak-anak harus ingat ya, kita harus rajin menggosok gigi supaya gigi kita bersih dan juga bebas dari kuman. Anak-anak ingat ya, kita menggosok gigi setelah kita bangun tidur dan sebelum tidur. Alat untuk menggosok gigi tentu saja, pasta gigi atau yang biasa kita sebut odol, dan juga sikat gigi untuk menyikat gigi kita. Nah, cara untuk menjaga kebersihan diri selanjutnya adalah kita harus rajin mandi ya. Dengan mandi kita bisa menjaga kebersihan badan kita, sehingga tubuh kita bisa bebas dari kuman dan penyakit. Nah, tidak lupa kita juga harus rajin untuk keramas ya, supaya rambut kita juga bersih. Alat untuk mandi tentu saja sabun. Sabun untuk membersihkan tubuh kita supaya bebas dari kotoran dan kuman. Kemudian kita gunakan sampo. Sampo digunakan untuk membersihkan rambut kita supaya bersih dan harum. Nah, tidak lupa juga kita menggunakan air ya, untuk membilas tubuh kita dan rambut kita supaya bersih. Nah, kemudian kita lihat di gambar. Kita harus menggunakan tisu ya, ketika kita hendak bersin. Kita gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung kita ya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar virus tidak menyebar dan tidak menular ke orang lain. Nah, selanjutnya kita lihat di gambar. Anak laki-laki ini sedang mencuci wortel. Nah, perlu diketahui bukan hanya wortel, tetapi semua sayur-sayuran dan buah-buahan sebelum dimasak dan dimakan harus dicuci dulu ya. Agar kita bisa terhindar dari bakteri yang masih menempel. Yuk, sekarang kita masuk di benda-benda yang digunakan untuk mendukung kebiasaan sehat kita. Benda-benda apa saja sih yang mendukung kebiasaan sehat kita? Yuk kita simak bersama. Sikak gigi dan pasta gigi atau yang biasa disebut sebagai odol. Kedua benda ini digunakan untuk membersihkan gigi kita dari kuman dan karang gigi. Kemudian ada sampo. Sampo digunakan untuk membersihkan rambut kita dari kuman dan mencegah timbulnya ke tombe. Lalu ada sabun tangan. Nah, sabun tangan adalah untuk mencuci tangan. Ingat untuk selalu menjaga kebersihan tangan kita ya. Apalagi sebelum makan dan setelah kita menggunakan toilet, kita harus ingat untuk mencuci tangan kita. Lalu ada sabun mandi. Sabun mandi digunakan ketika kita mandi supaya badan kita bersih. Lalu ada alat pemotong kuku atau yang biasa kita sebut sebagai gunting kuku. Nah, anak-anak ketika kuku kalian sudah panjang, ingat untuk dipotong lebih pendek ya supaya terlihat lebih bersih dan rapi. Lalu ada alat pengikat kuku. Nah, alat ini digunakan ketika ada kotoran yang menempel di kuku kita. Cara menggunakannya adalah kita mengikat kuku kita, maka kotoran otomatis akan terangkat. Kemudian ada sisir. Sisir digunakan untuk mengisir rambut kita supaya rambut kita tidak kusut. Jadi, anak-anak ingat ya untuk rajin mengisir rambut. Nah, murid-murid sekarang kita masuk ke topik kerusakan gigi. Miss Lisa takut sekali loh kalau sampai gigi Miss Lisa rusak. Apakah anak-anak juga takut? Nah, kalau begitu ayo kita sama-sama belajar mengenai kerusakan gigi supaya kita terhindar dari kerusakan gigi. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwasannya permen dan kue mengandung banyak sekali gula di dalamnya? Jika kita makan terlalu banyak permen dan kue, itu bisa menyebabkan gigi kita rusak loh. Nah, coba bayangkan, jika gigi kita ompong, itu bisa menyebabkan gigi kita menjadi sarangkuman. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu banyak makan makanan yang manis ya. Yang paling utama adalah kita harus rajin untuk menggosok gigi setiap hari sebelum tidur dan sesudah kita bangun tidur. Nah, anak-anak, kalian juga boleh untuk memeriksakan gigi kalian setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Tujuannya agar kalian bisa mengetahui kondisi gigi kalian bagaimana. Anak-anak, sekarang Miss Lisa akan mengajak kalian untuk mengerjakan holder book halaman 42. Di tugas kali ini, anak-anak diminta untuk mewarnai salah satu dari 4 kotak dari masing-masing gambar. Boleh menggunakan pensil warna atau crayon. Pada gambar yang pertama, ada kalimat wash your hair, yang artinya keramas. Seberapa sering kalian keramas rambut kalian? Jika setiap hari, kalian boleh mewarnai kotak yang berisikan kata everyday, yang artinya setiap hari. Jika kalian keramas pada pagi hari dan malam hari, maka kalian warnai kotak morning and night, yang artinya pagi dan malam. Jika kalian keramas dua kali dalam seminggu, maka kalian warnai kotak twice a week, yang artinya dua kali dalam seminggu. Nah, jika kalian keramas satu kali dalam seminggu, maka kalian warnai kotak once a week, yang artinya satu kali dalam seminggu. Ingat ya anak-anak, hanya boleh mewarnai salah satu kotak. Nah, di gambar berikutnya ada kalimat brush your teeth, yang artinya gosok gigi. Untuk gambar yang ketiga dan gambar yang keempat, kerjakan seperti gambar satu dan dua ya. Nah, anak-anak masih di hoder book, sekarang kita akan mengerjakan yang halaman 44. Nah, di halaman 44 ini, kalian diminta untuk memberi tanda centang pada benda atau makanan yang dapat membantu untuk menjaga kesehatan gigi kita. Pada gambar pertama, ada gambar susu. Susu mengandung kalsium loh yang berguna bagi tubuh kita. Nah, apakah susu dapat membantu menjaga kesehatan gigi kita? Jika ya, ayo beri tanda centang di kotak yang kesedia. Nah, selanjutnya ada gambar minuman bersoda. Minuman bersoda mengandung pemanis buatan, sehingga jika dikonsumsi terlalu banyak tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang Miss mau bertanya, apakah minuman bersoda bagus untuk kesehatan gigi kita? Jika tidak, maka kita tidak perlu untuk memberi tanda centang di kotaknya. Nah, selanjutnya ada gambar pasta gigi atau biasa kita sebut odol. Seperti yang kalian ketahui, pasta gigi kita gunakan pada saat kita hendak menggosok gigi. Nah, apakah pasta gigi bagus untuk membantu menjaga kesehatan gigi kita? Jika ya, ayo kita beri tanda centang ya. Selanjutnya ada gambar coklat. Nah, apakah coklat bisa membantu untuk menjaga kesehatan gigi kita? Jika ya, beri tanda centang. Jika tidak, maka tidak perlu untuk memberi tanda centang ya. Kemudian ada gambar keju. Sama halnya dengan susu, keju juga mengandung kalsium yang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nah, pertanyaannya, apakah keju juga dapat membantu untuk menjaga kesehatan gigi kita? Jika ya, ayo kita beri tanda centang di kotak yang tersedia. Nah, selanjutnya ada gambar mie. Sama halnya dengan nasi, jika kita mengkonsumsi mie, maka akan menghasilkan energi atau tenaga bagi tubuh kita. Apakah mie dapat merusak gigi kita? Nah, jika ya, maka beri tanda centang di kotak yang tersedia. Jika tidak, maka tidak perlu untuk memberi tanda centang ya. Nah, selanjutnya ada gambar kue. Seperti yang kalian ketahui, kue rasanya mani sekali. Apakah kue bagus untuk membantu kesehatan gigi kita? Jika ya, maka ayo kita memberi tanda centang. Jika tidak, maka kita tidak perlu untuk memberi tanda centang ya. Di gambar terakhir, ada gambar sikap gigi. Apakah sikap gigi dapat membantu untuk menjaga kesehatan gigi kita? Jika ya, maka kita beri tanda centang. Jika tidak, maka kita tidak perlu untuk memberi tanda centang ya. Nah, anak-anak, untuk tugas holder halaman 42 dan 44, Ingat untuk segera dikerjakan dan dikumpul ya. Video Science bersama dengan Miss Lisa sampai di sini dulu ya. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara memperbanyak makan makanan yang bergiji, minum air yang cukup, dan selalu memakai masker ketika berpergian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax